Hai hari ini kita bakal bahas tentang Angola Cafe atau konsepnya itu sebenarnya Angola Sport Garden and Resto Jadi ini ada di daerah Laladon, kota Bogor Ini tuh deket banget sama terminal ya Jadi terminal masuk terus ke dalam dan lewat sedikit jalan perkampungan Lalu akan ketemu yang namanya Angola Sport Garden and Resto Jadi ini tuh sebenarnya kebun anggur tapi di upgrade jadi resto gitu Pokoknya kita yuk explore yang di dalamnya ada apa aja dan menunya apa aja Jadi kalau masuk kalian udah bisa lihat disini asri banget Jadi aku seneng banget kelihatan yang open space gitu kafenya Terus untuk yang sebelah kiri ini temanya tuh konsepnya saung-saung gitu Jadi kalian bisa dengan private gitu ya makan disini Karena saung-saungnya itu jaraknya lumayan agak jauh dari satu saung-saung lain Terus yang di kanan juga lesehan cuma itu tempatnya kayaknya agak lebih Apa ya namanya tidak terlalu private gitu ya Oke yuk kita lanjut yang ke kanan kita lihat dulu Nah ini kalian bisa lihat kan ya Jadi duduknya gak langsung di lantai ya walaupun lesehan Jadi dikasih alas duduk Tuh jadi meja-mejanya yang kecil kayak gitu Dan ini tuh rame banget lagi rame Banyak yang ibu-ibu arisan tuh Sambil lagi joget-joget karaokean Jadi disini tuh sebenarnya ada live musik gitu Jadi kita boleh pakai juga buat karaokean gitu Nah ini tamannya yang di tengah-tengah tuh kayak gini Luas banget bisa buat anak-anak main Terus tanaman-tanaman yang di atas ini adalah tanaman anggurnya Ya jadi sebenarnya pas aku datang ini tuh Anggurnya lagi belum pada panen Jadi gak ada masih kecil-kecil anggurnya Nah cuman waktu aku pertama datang Bulan apa ya aku Juni apa Juli aku lupa Juni sih itu anggurnya lagi pada banyak tuh Nah sekarang tuh lagi masih kecil-kecil Jadi katanya panennya lagi September Nah ini kalau misalnya kita jalan terus ke depan Itu tuh ada saung-saung lagi Tuh ya kayak gitu Terus di kanannya itu ada playground Jadi buat anak-anak kecil bisa main tuh Playground yang di sudut dekat lapangan futsal Nah ini aku mau kasih lihat juga playground yang di sudut Tuh udah kelihatan Ada serodotan Ada ayunan Terus ada yang main puter-puteran Tuh itu untuk lapangan futsalnya Ya tuh kayak gitu Terus sebelah playground nih ada musola sama toilet Ya Tuh ini aku mau kasih lihat juga Jadi disini tuh bangunan baru Jadi otomatis pada bersih Masih pada bersih Dan oke lah Nih toiletnya kayak gini Lihat Tuh bersih kayak gitu Ya Nah Kayak gini Terus musolanya Nanti aku kasih lihat juga Ini tempat uduh Terus ini musola Tuh lumayan ya Musolanya juga gak yang sempit-sempit banget Cukup lah gitu Tuh bersih Ya Jadi karena bangunan baru Jadi semuanya masih pada Kinclong gitu ya Tapi mudah-mudahan Nanti akan kinclong selalu gitu Dan di maintenance dengan baik Nah ini anakku sama suami aku Lagi pada main Terus itu lapangannya Katanya ada kebun anggur Di deket lapangan Mana ya Mana kebun anggurnya ya Oh itu tuh Kayaknya itu Oke kita kesana Eh ini juga ada nih Yuk kita kesini dulu deh Yang paling deket Ini ada lubang Kita bisa masuk dulu deh Kesini Oke Tuh Berarti benar Ini ada kebun anggurnya disini Tapi ingat ya Kebun anggur disini Gak boleh dipetik anggurnya Tanpa izin Oke Jadi bukan kayak Di kebun-kebun strawberry Yang petik Langsung di kilo Terus bayar ya Jadi ini bukan Ini tuh Cuma kebun yang Benar-benar Apa ya Cuma untuk Dilihat aja gitu Bukan untuk dipetik Jadi kalau mau petik Harus izin dulu Ya Jadi Aku ingetin lagi Izin dulu Gitu Nah Ini kita jalan sampai ujung Kayak ada gerbang Itu aku penasaran Itu apa Karena aku belum pernah jalan Sampai situ Tapi kayaknya dikunci deh Jadi kayaknya kita Gak bisa lewat sana Oke Dikunci kayaknya ditutup Tuh Gak bisa Buntu Oke kita balik lagi Kita jangan ambil jalan lurus deh Kita ambil yang Jalan ke kiri Oke Kita lihat Oke disitu lagi ada yang foto-foto tuh Ibu-ibu Disini tuh Seru sih emang Ininya Konsepnya ya Cafe Garden And Resto Gitu Jadi ada sports stationnya juga kan Untuk Main-main Tapi kalau sekarang lagi panas gitu Kayaknya jarang orang yang main Sepak bola panas-panas Biasanya malem Banyak tuh Yang booking Untuk main bola disini Nah Ini kayak gini aja ya Bentukan untuk si Kebun dari anggurnya Jadi memang ada beberapa lokasi Atau spot Dari kebun anggurnya Di belakang juga tadi Kan kita udah lihat ya Dekat lapangan Ada Yuk kita Mari Kita Explore Di belakang Ada apa Kebunnya Oke Ini kita bisa lihat Fasilitas Untuk Lapangannya Jadi tempat nunggu Biasanya disini Tuh Jadi sekarang Kalian juga bisa lihat Ada spot-spot yang memang Belum selesai Pembangunannya Jadi That's okay Tuh Jadi masih ada kayak Apa yang namanya ya Pasir-pasir Batu-batu Kayak gitu Karena masih tahap Pembangunan juga Nah Itu yang sebelah kirinya tuh Si kebun juga Sudah tapi kayaknya belum Apa ya Belum boleh Umum kesana deh Soalnya kayak dipagerin gitu Tapi kita lihat aja yuk Nah ini ada Aliran Selokan ya Selokan apa sungai Selokan lah ya Tuh Selokannya gak bau Tuh Ya kayak gini Perkebunannya Dan ini Kayaknya belum bisa masuk kita Orang umum Tuh Oke kita Jangan masuk deh ya Jadi udah cukup Lihat gitu aja Nah ini kita bisa lihat Lapangannya Tuh Lapangannya Lumayan gede banget ya Lumayan gede banget Kalau gak salah Price listnya tuh 450 ribu Sampai 700 ribu deh Kalian nanti bisa lihat Weekend weekday itu Biasalah beda Harganya Nanti juga aku sisipin Foto-foto price listnya Menu Sama Apa sih Sewak lapangan ya Nah ini View dari belakang Jadi Resultnya kalau dari belakang Ya kayak gini Terus aku pilih Di tempat yang Saung-saung Terus ini aku Pesen Ayam bakar Terus juga Nisi goreng Ada Kikil Sambal hijaunya Jadi sambalnya Alhamdulillah bisa dipisah tuh Padahal banyak Banget sambalnya Jadi mereka tuh kayak Gak pelit bumbu gitu loh Rempahnya juga Mantep banget Terus si ayamnya juga Gede banget Aku pesen yang dada Dan gede banget Sumpah gede banget Yang si kikilnya juga ini Menu andalan ya Dan gede banget Sumpah gede banget Terus juga setiap itu Setiap saung Dispasi sama Si tempat Cuci tangannya Jadi Kalian tenang aja Gak perlu jauh-jauh ke toilet Untuk cuci tangan Terus juga ada Karedoknya Itu sayurannya Apa ya Fresh Banget Dan ini Gak pada abis nih Lihat tuh Karena banyak banget Dan gede banget Menunya Tuh Si ayamnya juga Sampai kenyang gitu Ini Beberapa menu yang Aku order Kayak gitu Terus juga Ini aku sisipin Price listnya Ini untuk Mini soccernya Price list Angola Mini soccer ya Jam operasional Harinya Terus untuk Cemilan minumannya Ini harganya Terus juga Ini ada Kaki sapi Cabai hijau ya Menu andalan Terus Disini tuh ada yang Menu sharingnya Higa bakar jumbo Gurame Terus juga Disini Kalian bisa Banget Sampai Malem Malem tuh Makin oke Menurut aku Karena lampu-lampunya tuh Nyala-nyala Dan ini tuh Betul aku sore Datangnya Jadi udah agak Dinyalain yang sebelah sana Yang belakang Jadi oke banget deh Buat kalian yang mau Ada acara Ataupun sama keluarganya Sekedar Apa ya Weekendan Kalian bisa banget kesini Jadi aku saranin Untuk yang bawa family Cocok banget Kesini Atau misalnya mau Sekedar arisan Kayak acara-acara Ulang tahun Juga kayaknya bisa banget Kesini Karena menu-nya juga enak-enak Tempatnya juga asik Oke Segitu dulu aja Video kali ini Untuk Review-nya Semoga bermanfaat Ta-daa